Lembaga Pengembangan Publikasi Ilmiah dan Buku Ajar atau LPPI Universitas Memudia Surakarta bersama Kementerian Pendidikan, Keperian Riset dan Teknologi Kemendik Putri Stek gelar penampingan penulisan artikel ilmiah, internasional dan tata kelola jurnal ilmiah menuju berputasi internasional bagi dosen dan berbagai universitas di Indonesia. Yoga Dwi Arianda selaku ketua tim kerja jurnal menjelaskan kegiatan ini bertujuan demi meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi secara substansi. Hal ini dikarenakan jumlah publikasi bereputasi internasional di Indonesia masih terbilang sedikit. Ia menyebutkan pemilihan UMS sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini berlandaskan pada jumlah publikasi dengan indeks bereputasi internasional. Dengan ini UMS dinilai memiliki pengalaman yang cukup untuk dijadikan mitra dan tuan rumah kegiatan. Kami kenapa memilih Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai mitra? Karena memang pertama tentu dari sisi jumlah publikasi yang dihasilkan dosen-dosen dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ini sudah cukup banyak, artinya sudah memiliki pengalaman. Kemudian juga ini merupakan kegiatan beberapa kali ya kami berminta dengan UMS, artinya UMS memiliki pengalaman sebagai mitra pelaksanaan dan tentu juga UMS memiliki jurnal yang sudah terindeks bereputasi. Sehingga harapan kami tentu apa yang telah dilakukan oleh UMS ini bisa ditularkan kepada dosen-dosen ataupun kepada peserta-peserta yang hadir di kesempatan hari ini. Mas Duki selaku Kepala Bidang Pengambangan Jurnal Ilmiah LPPI UMS, menjelaskan selain meningkatkan jumlah jurnal ilmiah menuju bereputasi internasional, harapannya para dosen dapat menggunakannya sebagai ajuan kenaikan jawatan fungsional. Mendampingi para dosen untuk menulis artikel yang dipublikasikan di jurnal-jurnal yang terindeks kopus. Nah harapannya dengan jurnal-jurnal artikel yang dapat indeks kopus, itu nanti dapat digunakan oleh para dosen untuk meningkatkan jabatan fungsionalnya, baik dari elektor ke elektor kepala, maupun dari elektor ke guru besar. Azaria Eda Pradana, Editor-in-Chief Jurnal Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, turut senang dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendik Butristek dan UMS. Ia menilai kegiatan tersebut membantu para dosen memahami tata kelola jurnal bereputasi internasional. Mengikuti kegiatan ini tujuannya adalah supaya saya bisa lebih memahami bagaimana melakukan tata kelola jurnal yang lebih baik agar bisa mencapai reputasi internasional. Karena tentunya kita sebagai generis saat ini tidak mungkin kita hanya jalan di tempat saja ya, jadi harus ada step by step-nya. Nah untungnya dengan acara yang diadakan oleh Kemendik Butristek ini, itu sangat mewadai kami untuk bisa melangkah lebih maju, untuk mengetahui langkah apa saja, step apa saja yang bisa kita mulai lebih awal hingga step yang paling jauh nanti yang bisa kita ambil. Eva memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.